Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan semuanya Baik, yang terhormat kepada Ibu Wahyuni Satria di WSPD MPD Selaku dosen pengampu pada mata kuliah literasi pembelajaran fisika Dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjalan saya Baik, terima kasih atas kesempatannya Pada kesempatan kali ini Saya Winda Zalmiya Putri Dengan im. 21033134 Akan mempresentasikan materi saya terkait literasi budaya So, don't forget to like, comment, and subscribe And enjoy the video Oke, baiklah disini kita akan membahas Mengenai literasi budaya Oke, disini ada beberapa subtopik yang akan kita bahas Yang pertama terkait pendahuluan Kemudian pembahasan Yang ketiga itu ada penutup Nah, untuk yang pertama kita akan membahas Mengenai latar belakang Jadi, ada beberapa hal yang melatar belakangi Terkait literasi budaya ini Pertama, kemampuan untuk memahami keberagaman Dan juga tanggung jawab sebagai warga negara Sebagai bagian dari suatu bangsa Yang merupakan kecakapan wajib Bagi setiap individu di abad 21 ini Oleh karena itu, literasi ini penting diberikan kepada tingkat keluarga Kemudian sosial sekolah dan juga masyarakat Literasi budaya merupakan salah satu gerakan literasi nasional Yang penting untuk dikuasai oleh peserta ridik di abad ke-21 di Indonesia Karena bukan hanya bisa menanamkan rasa cinta tanah air Namun juga dapat menyelamatkan dan juga mengembangkan budaya nasional Dan membangun identitas bangsa di tengah masyarakat era global Konten literasi budaya dalam pembelajaran di sekolah Mencapuk materi dan juga kegiatan yang berkaitan dengan literasi budaya di sekolah Yang dilaksanakan pada waktu pembelajaran Nah, sebagai bagian dari dunia Indonesia pun turut terlibat dalam kancah perkembangan dan perubahan global Jika tidak disikapi secara biaksana Pengaruh tersebut akan mempengaruhi stabilitas nasional Dan juga akan mempengaruhi budaya di Indonesia Oleh karena itu, kemampuan untuk menerima dan juga beradaptasi Serta bersikap secara biaksana Sangat diperlekan atas keberagaman ini Dan menjadi sesuatu yang mutlak untuk dipelajari Nah, berdasarkan latar belakang tadi Jadi, saya merumuskan beberapa rumusan masalah Yang pertama, apa yang dimaksud dengan literasi budaya Kemudian, apa komponen literasi budaya Selanjutnya, tujuan umum dari literasi budaya di sekolah Kemudian, ada jenis-jenis literasi Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berbasis budaya literasi tersebut Kemudian, bagaimana implementasi literasi budaya dan keluarga negaraan Dan yang terakhir, apa permasalahan dan juga solusi terkait literasi budaya Nah, berdasarkan rumusan masalah tadi Kita juga dapat mengambil tujuan serta manfaat dari penulisan terkait literasi budaya Yang mana tujuan dan manfaat ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan tadi Seperti mengetahui pengertian literasi budaya Kemudian, mengetahui komponen literasi budaya Mengetahui tujuan umum literasi budaya Serta jenis-jenis dari literasi budaya itu seperti apa Kemudian, untuk mengetahui pembelajaran berbasis budaya literasi Kemudian, mengetahui implementasi literasi budaya dan keluarga negaraan Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui permasalahan dan juga solusi terkait dengan literasi budaya Oke, baik Kita akan membahas mengenai literasi budaya ini Jadi, literasi budaya itu menurut beberapa pendapat para ahli Yang pertama, menurut Azra pada tahun 1998 Azra ini mengemukakan sedikit pendapatnya terkait budaya literasi Yang mana dia mengemukakan pendapat seperti ini Budaya literasi itu merupakan kegiatan ilminya Yang teraduksi tak dapat dipungkiri bahwa ada kaitan antara lembaga pendidikan dan juga dunia intelektual Yang mana keduanya sangat interaktif dalam arti yang sangat saling mempengaruhi Dan juga interindependen atau saling tergantung dan membutuhkan Jadi, dapat disipulkan dari pendapat Azra ini mengetahui bahwa budaya literasi itu merupakan kegiatan ilmiah Yang saling mempengaruhi dan juga saling tergantung dan membutuhkan Kemudian, secara istilah, literasi budaya adalah kemampuan seseorang Untuk memahami, menganalisis, menghargai Dan juga berpartisipasi dalam berbagai aspek budaya Yang ada di masyarakat Termasuk nilai-nilai, kemudian norma, tradisi, simbol-simbol, dan praktik Yang membutuhkan identitas suatu kelompok atau masyarakat Kemudian, ada juga pendapat dari Stuart Hall Yang mengatakan bahwa literasi budaya ini sebagai pemahaman terhadap praktik budaya Yang diperantarai oleh simbol-simbol atau tanda-tanda Sedangkan menurut Lawrence Gurtzberg Yang mengatakan bahwa literasi budaya ini mencapuk untuk kemampuan membaca, menulis, dan juga berpartisipasi dalam praktik-praktik budaya yang kompleks Nah, untuk selanjutnya Kita akan membahas mengenai komponen-komponen dari literasi budaya Di sini ada beberapa komponen dari literasi budaya Yang pertama ada pemahaman budaya Jadi pemahaman budaya di sini adalah kemampuan untuk memahami berbagai aspek budaya Seperti yang telah disebutkan tadi, ada nilai, kemudian norma, tradisi, dan juga simbol-simbol yang membentuk suatu identitas kelompok atau masyarakat Untuk yang komponen kedua ada keterampilan interpretasi Yakni kemampuan untuk menganalisis dan juga menginterpretasikan karya seni, kemudian musik, istastra, film, atau bentuk-bentuk budaya lainnya Secara kritis mempertimbangkan konteks sosial sejarah dan budaya di mana karya tersebut dibuat Untuk komponen selanjutnya ada kemampuan berpartisipasi Di mana kemampuan ini perlu untuk praktek budaya seperti berpartisipasi dalam pertunjukan seni, budaya, festival, kegiatan komunitas, atau diskusi budaya Untuk komponen yang keempat ada kritisisme budaya Jadi kritisisme budaya ini adalah kemampuan untuk mempertanyakan, kemudian mengevaluasi, mengkritik budaya yang ada Termasuk pengakuan akan keragaman budaya dan juga kesadaran terhadap implikasi sosial, politik, dan ekonomi dari budaya tersebut Untuk komponen kedua, kelima maksud saya adalah kesadaran multikultural Jadi kesadaran multikultural ini adalah kemampuan untuk memahami, menghormati, bernegosiasi dengan keragaman budaya Serta untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda Dan untuk yang terakhir adalah kreativitas budaya Kreativitas budaya ini adalah kemampuan untuk menciptakan, menyampaikan, dan berkontribusi pada produksi budaya yang baru Untuk menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tradisi budaya atau menciptakan bentuk-bentuk budaya dari ekspresi yang baru Oke, selanjutnya ada tujuan umum dari literasi budaya di sekolah Di sini ada beberapa tujuan umum Yang pertama adalah bertujuan untuk mengembangkan pemahaman budaya Yang kedua ada untuk mendorong keterampilan interpretasi Selanjutnya mendorong partisipasi aktif Dan yang terakhir membangun kritisisme budaya Untuk tujuan umum literasi budaya selanjutnya ada untuk mendorong kesadaran multikultural Kemudian mendorong kreativitas budaya Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari literasi budaya Untuk jenis pertama ada literasi visual Literasi visual ini adalah kemampuan untuk menganalisis Kemudian menafsirkan pesan yang disampaikan melalui gambar Kemudian video atau visual lainnya Dimana ini mencapuk pemahaman terhadap komposisi, warna, simbol, dan juga konteks visual Yang berkaitan dengan budaya Untuk jenis yang kedua adalah literasi media Literasi media ini adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengkritisi pesan Yang disampaikan melalui masa seperti televisi, film, internet, dan juga media sosial Dimana ini termaksud kemampuan untuk membedakan antara informasi yang benar atau informasi yang salah Serta menyadari bagaimana media membentuk persepsi dan sikap terkait suatu budaya Untuk yang ketiga ada literasi sastra Literasi sastra ini merupakan kemampuan untuk memahami dan mengapresiasi karya sastra Termasuk puisi, prosa, kemudian drama, dan karya-karya fiksi lainnya Dimana ini mencapuk pemahaman tentang tema, gaya, teknik naratif, dan juga konteks historis atau budaya Dimana karya sastra tersebut diciptakan Untuk selanjutnya ada literasi musikal Dimana literasi musikal ini berkaitan dengan musik dari berbagai genre dan budaya Mencakup pemahaman harmoni, ritme, dan juga instrumen serta penghargaan terhadap konteks budaya Dimana musik tersebut berasal Untuk jenis selanjutnya ada literasi digital Literasi digital ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital Dengan efektif dan juga kritis termasuk kemampuan untuk menafigasi internet Menggunakan perangkat lunak Dan memahami isu-isu etika dan privasi dalam lingkungan digital Untuk jenis selanjutnya ada literasi budaya dan populer Disini menyangkut terkait analisis budaya populer Seperti film, kemudian televisi, musik, dan juga media sosial Untuk literasi yang ketujuh itu ada literasi sejarah dan tradisi Dimana literasi ini berkaitan dengan tradisi budaya dari berbagai masyarakat Dan juga peradaban Mencakup pemahaman tentang perisiwa bersejarah Kemudian tokoh-tokoh penting Dan praktik budaya tradisional Untuk jenis literasi terakhir ada literasi global Jadi literasi global ini adalah kemampuan untuk memahami Dan juga berinteraksi dengan berbagai budaya di tingkat global Serta kesadaran terhadap visi-visi global Seperti perdamaian, kemudian keberlanjutan lingkungan Dan juga hak asas Indonesia Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai Pembelajaran berbasis budaya Jadi pembelajaran berbasis budaya ini adalah pendekatan dalam pengajaran Yang menekankan penggunaan budaya sebagai landasan untuk pembelajaran Dan juga pengembangan literasi dari siswa atau peserta didik Nah disini ada beberapa karakteristik dan juga strategi dari Penggunaan literasi budaya di sekolah Untuk yang pertama itu ada relevansi budaya Mencakup materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kehidupan pengalaman siswa Dalam mempertimbangkan latar belakang budaya Kemudian etnis dan juga sosial mereka Untuk yang kedua ada penggunaan tekstual budaya Jadi penggunaan tekstual budaya ini adalah kita menggunakan teks-teks budaya Termasuk cerita rakyat, lagu, poisi, film, dan juga karya seni Sebagai bahan ajar untuk mempromosikan pemahaman dan juga apresiasi terhadap berbagai budaya Untuk selanjutnya ada refleksi dialog budaya Disini mendorong siswa untuk merenungkan nilai-nilai norma keyakinan budaya mereka sendiri Serta budaya orang lain dan juga berpartisipasi dalam dialog dan diskusi berpusat pada pertukaran budaya Untuk karakteristik selanjutnya ada kritisisme budaya Maksudnya disini adalah mendorong siswa itu untuk mempertanyakan, mengevaluasi, dan mengkritik media Serta memahami konstruksi sosial dan reidentes suatu budaya Untuk selanjutnya pengembangan kemampuan bahasa Pengembangan kemampuan bahasa disini adalah menggunakan teks-teks budaya sebagai sumber Untuk mengembangkan keterampilan bahasa seperti membaca, kemudian menulis, mendengarkan, dan berbicara Dalam konteks yang relevan dan juga bermakna terkait suatu budaya Dan untuk yang keenam itu ada penggunaan teknologi Disini kita memanfaatkan teknologi untuk menyediakan akses ke sumber daya budaya Yang sangat beragam Serta untuk memfasilitasi kolaborasi, komunikasi, dan pembelajaran yang mendalam tentang suatu budaya Nah untuk selanjutnya disini ada contoh literasi budaya dalam pembelajaran fisika Oke, untuk contoh yang pertama itu ada analisis fenomena fisika dalam konteks budaya Disini kita bisa memanfaatkan beberapa fenomena-fenomena terkait dengan budaya Yang berkaitan dengan pembelajaran fisika Seperti tentang gravitasi, kemudian budaya lainnya Untuk contoh yang kedua itu ada penggunaan contoh budaya dalam kasus studi Kita bisa memanfaatkan berbagai permasalahan budaya yang terjadi di rakyat sekitar atau masyarakat sekitar Kemudian kita buatkan contoh studi kasusnya Lalu dianalisis pembelajaran-pembelajaran fisika yang berkaitan dengan suatu budaya tersebut Untuk selanjutnya ada kolaborasi antara sains dan seni Seperti yang dijelaskan tadi Disini kita bisa menggunakan suatu budaya Kemudian kita kaitkan dengan konteks sainsnya Dan kita implementasikan dalam pembelajaran fisika dan kehidupan sehari-hari Untuk contoh selanjutnya itu ada penggunaan alat musik dalam pembelajaran fisika Disini kita juga bisa memanfaatkan peranan alat musik Dalam mengajarkan pembelajaran fisika kepada peserta didik Untuk yang selanjutnya kita bisa menganalisis penggunaan teknologi tradisional dalam konteks fisika Dan menggunakan cerita rakyat atau mitos dalam konteks fisika Nah disini ada beberapa contoh dari literasi budaya Lalu bagaimana ke aplikasi pelaksanaan pengautan literasi budaya dan keluargaan di sekolah Khususnya di jenjang sekolah dasar Sekolah memiliki kegiatan literasi budaya dan keluargaan di sekolah dengan cara Satu, kegiatan ekstra kurikuler yang berkaitan dengan kesenian kebudayaan daerah Dua, mengunjungi museum, tempat wisata peninggalan sejarah, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor polisi, kantor DPR, dan masih banyak lagi Tiga, melaksanakan festival seni di sekolah secara bertala Yang melibatkan komite sekolah, publik, dan pemangku kepentingan di daerah sekitar Empat, mengundang narasumber yang merupakan pelaku seni Lima, mengundang narasumber yang merupakan anggota kepolisian, TNI, kejaksaan, anggota DPR, dan lainnya Enam, menyelenggarakan atau mengikuti loka karya atau workshop yang berkaitan dengan literasi kebudayaan dan keluargaan Literasi budaya dan keluargaan sangat penting dalam menghadapi tantangan di abad 21 Hal ini lantaran kuatnya arus budaya global yang menghilangkan budaya-budaya lokal hingga budaya nasional yang merupakan identitas bangsa Literasi budaya dan keluargaan bisa menjadi alat untuk penghubung generasi terdahulu, generasi sekarang, dan generasi di masa yang akan datang Memahami akan hak dan kewajiban ini sebagai warga negara supaya bisa mendukung perubahan dan pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik Nah disini ada implementasi budaya dan juga keluargaan negaraan Untuk implementasi literasi budaya dan juga keluargaan negaraan itu mencakup beberapa poin atau aspek Yang pertama ada pengembangan kurikulum terintegrasi Maksudnya disini adalah kita merancang kurikulum yang terintegrasi ke dalam pembelajaran literasi budaya dan keluarga negaraan Kedalam berbagai mata pelajaran termasuk bahasa, seni, sains, dan juga ilmu sosial Untuk selanjutnya kita perlu untuk melakukan pelatihan guru Dimana melakukan penelitihan dan juga pengembangan profesional untuk guru ini Diperuntukkan agar mereka itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang literasi budaya dan juga keluarga negaraan Serta dapat menerapkan pendekatan yang relevan dalam pengajaran mereka Untuk selanjutnya penggunaan materi pembelajaran yang relevan Sini kita perlu untuk memilih dan juga menggunakan aspek budaya dan keluarga negaraan Seperti cerita rakyat, karya seni, dan juga teks-teks yang memperkenalkan nilai-nilai keluarga negaraan Dan pluralisme budaya ke dalam materi pembelajaran Untuk selanjutnya ada pengalaman praktis dan kunjungan lapangan Disini sangat perlu untuk dipraktekkan Dimana kita menyediakan pengalaman langsung kepada siswa Melalui kunjungan dan juga praktisi lapangan Terkait tempat-tempat bersejarah atau budaya-budaya Dan komunitas-komunitas budaya lainnya Untuk selanjutnya ada diskusi dan debat Disini kita bisa mendorong siswa itu untuk berpartisipasi Dan juga aktif dalam diskusi dan debat Yang membahas mengenai isu-isu budaya dan juga keluarga negaraan kontemporer Serta untuk mempromosikan pemahaman yang lebih dalam Tentang perspektif yang berbeda terkait suatu budaya Dan yang terakhir itu adalah proyek kolaboratif Disini mengorganisir proyek-proyek kolaboratif Yang memungkinkan siswa itu bekerja dalam memahami Dan merespon isu-isu budaya dan keluarga negaraan yang relevan Dalam komunitas mereka Oke disini kita akan membahas mengenai permasalahan terkait dengan budaya literasi Atau literasi budaya maksud saya Yang pertama adalah adanya ketidaksimbalan representasi budaya Banyak sumber daya yang cenderung menghadirkan perspektif budaya tertentu Serta mengabaikan dan mengkasampingkan budaya lain yang korun dominan Sehingga ini cukup menjadi permasalahan yang signifikan terkait literasi budaya Untuk selanjutnya adalah kurangnya pelatihan guru dan pendidikan guru Terkait pemahaman mereka dengan lingkungan atau budaya-budaya yang ada di sekitar mereka Untuk selanjutnya ada kesenjangan akses ke sumber daya budaya Dimana ini menjadi hal yang cukup fatal Dalam memahami suatu budaya atau mengunjungi budaya-budaya tertentu Selanjutnya ada tingkat keterampilan bahasa dan komunikasi yang sangat rendah Nah dari permasalahan tadi disini ada solusi terkait permasalahan dari literasi budaya Yang pertama itu ada disverifikasi materi pembelajaran Yang kedua itu ada pelatihan guru yang berlanjut Selanjutnya ada akses universal ke sumber daya budaya Ada dukungan keterampilan bahasa dan komunikasi Kolaborasi dengan komunitas lokal Dimana ini sangat penting untuk kita pahami bersama Sehingga nantinya budaya tersebut dapat dipelajari oleh peserta didik Dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya ada mendorong inklusi penghargaan terhadap keberagaman Baiklah dari apa yang telah kita bahas tadi Maka sudah dapatkan kesimpulan bahwa literasi budaya ini adalah kemampuan seseorang Untuk memahami, menganalisis, menghargai, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek budaya Yang ada di masyarakat termasuk nilai-nilai, norma, tradisi, simbol-simbol, dan praktik-praktik Yang membentuk identitas suatu kelompok atau masyarakat Nah komponen literasi budaya ini meliputi pemahaman budaya Keterampilan interpretasi, kemampuan partisipasi, kritisisme budaya, kesadaran multikultural, dan juga kreativitas budaya Ada pun tujuan umum literasi budaya di sekolah adalah untuk mengembangkan pemahaman budaya Mendorong keterampilan interpretasi, mendorong partisipasi aktif, membangun kritisisme budaya Mendorong kesadaran multikultural, dan juga mendorong kreativitas budaya Nah ada pun jenis-jenis literasi budaya ini Seperti literasi visual, literasi media, literasi sastra, literasi musikal, literasi digital, literasi budaya populer, literasi sejarah dan tradisi, dan terakhir ada literasi global Nah implementasi literasi budaya dan keluarga negara di sekolah Itu bisa dalam mengembangkan kurikulum yang terintegrasi Kemudian pelatihan guru, penggunaan materi pembelajaran yang relevan Pengalaman praktik dan kunjungan lapangan, diskusi dan debat, dan proyek kolaboratif Nah permasalahan dari literasi budaya itu bisa terdapat di dalam keseimbangan representasi budaya Kemudian kurangnya pelatihan dan pendidikan guru terkait suatu budaya Tingkat keterampilan bahasa dan komunikasi yang sangat rendah Dan solusi dari permasalahan literasi budaya ini adalah dengan melakukan disverifikasi materi pembelajaran Melakukan pelatihan guru yang berkelanjutan Serta dukungan keterampilan bahasa dan juga komunikasi Baik, terima kasih kepada ibu dan juga teman-teman Saya sebagai penyaji mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembacaan materi dan juga menjelaskan materi terkait literasi budaya Saya tutup dengan Assalamualaikum Wr. Wb